Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonik dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri Berita kali ini mengenai alasan latih Aji Santoso melekrut pemain asing asal Brazil Pelatih Aji Santoso berkomentar usai meresmikan rekrutan pemain asing perdanaannya untuk Liga 1 musim depan Menurut pelatih Aji Santoso pemain asal Brazil ini sesuai dengan selera taktik sang pelatih Pelatih Aji Santoso buka suara usai merekrut Leo Lelis Leo Lelis baru saja direkrut melalui rilis resmi akun Instagram resmi tim Kersibaya Surabaya Menurut Aji Santoso sosok Leo Lelis sesuai dengan skema taktik yang diinginkan sang pelatih untuk tim Kersibaya Surabaya musim depan Saya tidak anti pada pemain yang sudah pernah main di Indonesia asalkan memenuhi selera saya kata Aji Santoso Dia sangat senang dengan profil Leo Lelis yang baru datang ke tim Kersibaya Surabaya Pasalnya ia mendatangkan seorang pemain asing agar bisa berkembang jadi sesuatu yang baru Hal ini sudah dibuktikan dengan perekrutan 4 pemain asingnya pada musim lalu Taisei Malukawa, Bruno Molera, dan Ali Sesa jadi pemain spesial Dan secara menunjukkan bisa membantu tim Kersibaya Surabaya jadi salah satu pemain juara Liga 1 musim lalu Selama ini saya lebih suka pemain asing baru Karena saya kepingin pemain-pemain ini saya datangkan bisa berkembang bisa menjadi sesuatu yang muncul baru Namun yang pasti Leo Lelis punya segalanya yang dibutuhkan pelatih Aji Santoso Hal ini sudah dipantau pelatih Aji Santoso sejak Leo Lelis bermain di Liga Indonesia Tentunya pasti pertimbangan masalah teknis kami pantau selama ini Ungkap Aji Santoso Leo Lelis tampil untuk PSG Raja Bandar Aceh pada BRI Liga 1 musim 2021 Ia tetap tampil superior sebagai kapten dan berhasil membukukan 2 gol sepanjang musim Mudah-mudahan tim Kersibaya Surabaya terus berprestasi Salam Satu Nyali, Wani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!